Para pemeriksa di seluruh dunia, kita berada di Dirmaga LLASD Kering Bangkirai, Palangkaraya dalam rangka untuk mengunjungi wisata alam air hitam sungai Sabangau, kota Palangkaraya, Kalimat Tengah, Indonesia Sebagai mana yang kita saksikan bersama ini, kita berjalan menuju ke Dirmaga Dengan jalan kaki saja, untuk sementara parkirnya ditaruh di luar Karena mobil kita atau bus kita tidak bisa masuk ke Dirmaga Dengan jalan setapak, tanan kiri, ini adalah rumah-rumah penduduk Yang rumahnya di atas air Nanti kita akan menuju ke sungai Sabangau Di sana adalah sebagai tempat rekreasi Bagi mereka yang ingin melihat air hitam Airnya memang benar-benar warnanya hitam Ini sangat menarik ini Air yang biasanya jernih Ini berubah menjadi hitam Ini ada apa? Kita melihat Wisata alam Air hitam di sungai Sabangau Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Perjalanan tidak jauh Ini dekat saja Ditemani oleh Pak Gani kami Di kanan kiri ini sebenarnya ada suara-suara burung walet Suara-suara pansingan burung walet juga ada Kita sudah dekat Banyak sekali para pengunjung ini Yang di rekreasi di sini Ini tempatnya aman dan nyaman Dan kita pasti tidak sampai ke hausan ya Karena di sini banyak dijual minuman Di pinggir-pinggir ini Nah ada tempat peristirahatan Kalau kepanasan atau kalau kekejangan ini Atau pada saat kita antri pelahu Ini bisa kita ambil posisi di sini Nah teman-teman kita dari Banjarbaru Ini berikrasi juga menemani kami semuanya Yang sebelumnya kita telah melakukan Punjuan studi banding Di Kota Palangkaraya Studi banding pendidikan inklusi di Kota Palangkaraya Ini teman-teman dari Banjarbaru Ini melihat juga bagaimana wisata alam air hitam Kita bisa melihat Ibu-ibu Mbak-mbak Teman kita Hucureda juga ada Ini mengambil Ya Mengambil posisi Untuk berselfie Untuk berfoto Untuk mengambil video Sama teman-teman semua Ini Mungkin ada yang Capekan Habis perjalanan Untuk sementara istri dulu Karena sebentar lagi Sebagian mungkin nanti akan naik prah Akan Merasakan bagaimana Penampakan Air hitam Sungai Sabangau yang Cukup panjang dan luas Untuk sementara kita Di sini dulu Sederhana Santai-santai dulu Sambil menunggu teman-teman Yang mau ambil Foto di sekitar ini Kirimata Orang bank Kiraya namanya Di sini Kami ditemani oleh Pak dosen Pak guru GPK Teman-teman FKPI Kota penjara baru Melihat Di belakang sini Ini teman-teman kita Lagi Merasakan Pertama kali juga Bagaimana Wisata air Hitam Di kota Palangkaraya Ini kami juga Kagum ya Sekaligus Takjub Pada Yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Karena ternyata Ada Wisata air hitam Dan ini bagi kami Juga Pertama Kami tidak pernah Berpikir sebelumnya Kami bisa sampai disini Tapi ternyata Bersama dengan teman-teman Kita Aja Sore menjelang malam Sebentar lagi ya Masih bersama dengan Pak Indro Coba lihat Di sebelah kanan saya Ini banyak orang-orang Disini Ini spotnya Itu spot Kering Kering atau kering ya Gak tau Yang setelah Kering Bank kering Coba lihat Banyak sekali Tapi kalau melihat Dari sisi ini Coba lihat Dari sisi ini Keliatannya Airnya hitam Airnya sepanjang Ini adalah hitam Kalau kita lihat Dari Paling dekat ini Ini warnanya Hitam Akhirnya ada di Ini ada tempat Yang bagus juga Untuk ngambil foto-foto Ini Ada tulisan Sunawisata alam Air hitam Sungai Sabangau Coba Saking beningnya Sampai warnanya Hitam Saking beningnya Itu warnanya Jadi hitam Ini dari akar kayu Akar kayu Oke Kalau dicari Kasiatnya ada Sebenarnya Kasiatnya ada Pasti Oke Para pemirsa Di seluruh dunia Tiba berada Di atas Perahu Atau kapal Ya Yang Akan Berselancar Yang akan Melaju Di Jarak Yang cukup Lumayan jauh Ya Di sungai Sabangau Ini Bersama dengan Teman-teman Pak super kita Pak super bis Juga ikut Mempersamai kami Di Perahu ini Jual Beberapa Makanan Minuman Santai-santai Di Perahu Bisa pesan Makanan Teringat Sarapan Untuk makan Siang ada Ini Kami Dan Seperti Ini Kami Berada Di Perahu Sebentar lagi Kita akan Jalan Ada Yang Ambil Foto Video Dan Seterusnya Ini Sudah Kita Mulai Jalan Ini Coba Kita Lihat Di Sepanjang Yang Kita Pandang Ini Ini Adalah Airnya Hitam Video Foto Perahu Itu Didesain Seperti Rumah Rumah Yang Berjalan Jadi Para Tamu Atau Wisatawan Bisa Kesini Ini Cukup aman Karena Airnya itu Tenang Tidak Beromba Seperti Danau Tapi Ini Sebenarnya Tempatnya Dipanggil Sungai Sabangau Karena Seperti Sungai Tapi Cukup Lebar Cukup Luas Ini Banyak Tanaman Tanaman Di Sungai Ini Sepanjang Sungai Ini Tapi Tanaman Yang Memang Khas Yang Bisa Hidup Di Air Konon Ini Kenapa Airnya Itu Ditam Karena Air Itu Berasal Di Akar 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 Tanaman Akar Akar Pohon Pohon Dan Akar Akarnya Itu Pasti Berkhasiat Air Saja Terkena Akar Airnya Berubah Menjadi Hitam Jadi Akarnya Memang Luar Biasa Sekali Akar Akar Tanaman Akar Akar Pohon Bisa Mengubah Air Menjadi Hitam Memang Agak Aneh Kalau Dilihat Dari Langsung Di Lapangan Air Yang Sebahnya Ini Warnanya Hitam Sebagaimana Yang Kita Ketahui Yang Warnanya Hitam Itu Kopi Kopi Hitam Ini Air Itu Hitam Sepanjang Itu Air Warna Hitam Makanya Universitas Palangkar Raya Terima Juga Mengajakan Penelitian Disini Terima Sengai Tentu Air Nah Mengalir Cukup Tenang Tidak Berobat Kita Lihat Pak Sober Kita Pak Sober Bes Juga Prekreasi Pak sopir yang biasanya menyopiri bis kita ini menjadi penumpang di kapal atau di prahu ini berjalan kami ini di atas prahu atau kapal ini seperti di dalam rumah saja padahal kami ini berjalan di atas air ini para orangnya sepuluh ribu ini bisa merasakan perlahan-lahan bisa merasakan sampai ke tengah sampai ke ujung ini kalau kalau kita lihat ini tanaman-tanaman yang di sungai ini itu tanaman yang cukup kuat hidup di air dan dia punya akar sampai ke tanah ini jangan-jangan memang tanaman itu yang membuat air ini berubah warnanya menjadi hitam kalau kita lihat sebenarnya tanamannya itu seperti pandan atau sejenis tanaman-tanaman yang dipakai untuk membuat A nyaman ini menarik sekali ini bisa kita anggap sebagai sebuah keajaiban ya keajaiban keajaiban yang ada di dunia yang memang Allah Maha Kuasa agar manusia ini tunduk dan patuh pada air yang sebanyak ini warnanya hitam pertanyaannya adalah kalau air itu maka biasanya kan ada yang mengendap anggaplah kopi pasti ada yang mengendap tapi kalau ini itu tidak ada yang mengendap memang campur sudah airnya itu memang warnanya hitam seperti teh gitu kalau teh karena warnanya coklat kalau ini warnanya hitam kami sambil santai-santai disini dalam perjalanan ini kami sambil santai-santai mendapatkan angin yang semilir-semilir akhir yang para pemirsa di seluruh dunia bagi anda yang ingin berwisata di air hitam sungai Sabangau ini pastikan perjalanan anda menuju ke sini saya coba lihat ya kayak seperti pandan tanaman itu lihat pandan tapi sebuah banyak sepanjangannya adalah tanaman-tanaman seperti pandan tapi bukan pandan akhirnya menarik sejuk ya karena angin sepoi-sepoi sungguh sangat ini keciptaan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala lihat di sini ada anak-anak bermain tapi harus hati-hati ya permainannya ya jangan menyakiti adiknya hati-hati mainnya hati-hati ini anak-anak sudah terbiasa ini rejun berenang disini mandi disini yang terbiasa sekali disini laki maupun perempuan bisa merasakan tiap hari merasakan keindahan alam indahnya alam pesona wisata alam yang ada disini hati-hati itu di bawahnya itu air yang namanya anak-anak ya di sini sudah paham setiap hari disini Hai harus hati-hati tetap sampai jatuh tak bisa berbicara alam soalnya saya bilang airnya hitam habis jernih gitu luar biasa kan nah ini di depan ini juga perahu juga itu merah merah putih orang yang berkreasi juga ini kami coba sama rekreasi jalan seperti rumah yang berjalan ya Hai anak-anak tua dirasa remaja remaji semuanya ingin kota palangkaya kali ini lebat sekali bukan tanaman-tanaman itu tanaman sungai sangat bangun bagian sini air bagian sana tanaman bagian sini air bagian sana tanaman begitu seterusnya seolah-olah mengelompok-mengelompok tanamannya agar yang airnya bisa dinikmati oleh manusia bisa di lewati oleh perahu atau kapal kecil yang membawa kami sehingga kami para wisatawan yang mengunjungi disini bisa melihat kanan-kiri melihat pemandangan yang luas di air yang warnanya para pemirsa dari seluruh dunia seringkali kita melihat air danau air danau misalnya jernih air laut itu juga yang coklat kotor mungkin tapi di sini itu jernih di sini itu jernih sekali air hitam tapi jernih ini dilestarikan oleh masyarakat penduduk juga bisa mencari ikan di sini diperpulihkan mencari ikan tapi harus hati-hati jangan sampai mencemari sungai Sabangau ini boleh mengambil ikan di sini tapi harus hati jangan sampai mencemari lingkungan yang di sini karena lingkungan di sini sungai Sabangau ini dipelihara dirawat oleh pemerintah seolah-olah hanya ada satu pohon-pohon pohonnya itu sejenis itu tanaman tadi yang hijau tadi seperti pandan di sini tapi mengelompok mengelompok yang sangat banyak sekali jumlahnya seperti hutan yang lebat bisa kayak sayur ya kalau dilihat dari jauh saya sayur kalau kita dilihat atau kalau kita lihat dekat itu tanaman tanamannya itu hijau hijau tua seolah-olah hijau sangat hijau sekali subur sekali meskipun musim kemarau ini juga berair meskipun musim kemarau juga tanaman tetap hijau jadi ada tanaman yang tidak enggak kenal musim ini tanaman tetap hijau ya di sini sungai Sabangau ini karena memang airnya selalu ada meskipun musim kemarau yang panjang ini di pulau Kalimantan tepatnya di Provinsi Kalimantan dengan kota parang-parang jadi ini ada sungai 6-6 airnya melimpah sekali jernih bersih tidak kotor ya pasti suci sepanjang kita lihat ya Hai nah di atas itu ada yang rangit ya daripada siang hari jelang sore hari kita saksikan bersama perjalanan kita masih cukup jauh karena perjalanan kita perlahan-lahan setahap setahap tidak terlalu cepat santai saja sifatnya karena menghilangkan perat seharian setelah melakukan kunjungan ketiga diskusi di kota parang-parang bagi pemeriksa yang penasaran jangan lupa bisa kapan-kapan waktu bisa berkembang sangat indah dan mananya bisa mengambil foto gambar ya video kita asyikan bersama keluarga bersama teman-teman sama saudara pertama teman-teman atau kawan-kawan semua bagi mereka yang ingin berkunjung ke sini jangan dilewatkan itu air hitam sungai sabar kita juga dilatih disini untuk bersabar dilatih untuk tenang terkena perjalanan secukup jauh terkena perlahan-lahan tar peliling samping tadi kita saksikan ada yang warnanya sudah hijau muda warnanya hijau muda tadi daun-daun ada yang hijau tua ada yang hijau muda lama-kelamaan dari hijau tua seperti tanaman-tanaman yang lain juga itu ganti kalau sudah terlalu tua ganti daunnya lagi tumbuh lagi daun yang hijau muda kemudian semakin lama semakin luar begitu menjadi hijau tua nah seperti pandan bukan nah tanaman-tanaman seperti itu kita semakin dekat ini dengan tanaman-tanaman makanya kita bisa melihat tanaman-tanaman dari jarak yang cukup dekat ini teman-teman kita sambil berjalan di atas perahu ini juga mengambil hidangan dan tidak lupa juga untuk selfie senang sekali rasanya bisa seperti ini ibu-ibu yang biasanya serang selfie juga ini bisa spot-spot seperti ini sangat senang refreshing penyegaran kembali memang kita hidup ini ada saatnya kita kita juga harus rekreasi atau mengambil penyegaran agar pikiran menjadi segar dan tenang dan beraktif selagi lebih semangat teman kami juga menikmati banget menikmati sangat berpikir merenung tanya-tanya begini banyaknya tanaman begini banyaknya air ini ada mulai mau berganti ini koron ini juga bekas kebakaran juga katanya kok bisa ya di laut kok bisa kebakaran mungkin waktu surut dulu mungkin kemudian terjadi mungkin pernah surut tapi bukan berarti hitamnya ini air ini karena kebakaran bukan memang konon itu setelah lakukan segitu penelitian barangkali kemudian akar-akar parah atau pohon-pohon ini yang membuat air ini menjadi hitam air hitam ini disebabkan oleh apakah memang karena struktur tanahnya yang memang hitam sehingga mempengaruhi menghasilkan kesimpuluan sementara bahwa air hitam ini bukan karena tanahnya hitam bukan tapi karena ada akar-akar yang bisa mempengaruhi air sehingga perubahan kemudian tersebut ada kesempatan berkunjung di sungai Sabangawi para pemirsa di seluruh dunia atau kita juga dihias ini semenarik mungkin sealamnya mungkin sesantai mungkin untuk mempersamai untuk menemani kami dalam perjalanan ini tidak terlalu bercepat-cepat untuk menakkodai perahu atau kapal jadi nah kodapun ya santai tidak terlalu terburu-buru tapi nanti lama-kelamaan juga akan sampai di 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 remagen ini tadi kita jalan-jalan terus bergeriling dari satu tempat ke tempat yang seolah-olah ini warnanya tidak hijau lagi ada yang kering ada yang terlihat kosong ada yang terlihat hijau muda namanya disini ini dinamis ya dalam pengertian bisa saja bisa saja ini juga terjadi keberkaraan pada saat airnya surut makanya manusia harus hati-hati disini dia harus memelihara kerestarian alam tanaman 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 ini juga sangat diperlukan dalam hidupan manusia untuk hewan-hewan itu ada seolah-olah ada patok-patok itu padahal itu adalah batang-batang yang tersisa habis kebakaran makanya kita juga prihatin ya kita prihatin kalau tanaman-tanaman seperti ini kalau sampai kebakaran itu juga prihatin jangan sampai kebakaran kalau kebakaran diakibatkan oleh alam itu tidak apa-apa artinya memang karena panasnya terik matahari kemudian bergecek-gecek dengan udara tanamannya itu kemudian terbakar itu kan alam fenomena alam tapi yang kita prihatin yang kita sayangkan adalah kalau ini saatnya surut kemudian tanaman-tanaman ini kering setelah itu kemudian dibakar sengaja dibakar ini yang tidak teman-teman kami juga merasakan teman-teman kami juga merasakan kemudian kami ada juga yang masih di Dermaga melihat pemandangan-pemandangan yang dekat di Dermaga sana tapi kami memilih untuk naik perawin ini atau kapal di agar kami juga merasakan bagaimana keadaan lingkungan di sungai sebangau ini yang akhirnya adalah berwarna pemandangan yang menarik adalah ketika tanaman-tanaman itu terlihat hijau hijau muda, hijau tua itu menarik tapi kalau kita lihat bekas-bekas kebakaran itu juga tidak terlalu menarik yang mudah-mudahan yang disini semuanya bisa menjaganya masyarakat dan setempat juga ikut menjaganya aparat juga ikut menjaganya aparat juga ikut menjaganya semuanya ikut memelihat merawat agar kelestari alam tetap terjadi sayangkan kalau tinggal batang-batangnya kelihatan tidak bagus kan nah supaya bagus maka harus dilestarikan tanaman 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 ada yang mengelompok-mengelompok tanaman itu mengelompok hijau kelihatan bagus kita akan menuju ke satu kelompok tanaman kelihatannya hitam tetapi itu sebenarnya bukan hitam tetapi itu sebenarnya hijau tua barangkali memang sebagiannya itu seolah-olah habis kebakaran ya saya maksudnya ini tadi itu kelihatannya kan hitam ya habis kebakaran ini coba kita lihat semakin dekat semakin dekat apakah warnanya membentuk terbakar atau masih hijau terlihat di sini berarti di sini ada yang bekas kebakaran terlihat kita lihat sekali sebelah kanan tadi itu habis kebakaran di arah sini para pemirsa di seluruh dunia kita masih di perjalanan menuju ke Dirmaga Terang Bangkarai Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah Indonesia tadi kita berangkat ini sudah mulai menuju ke Dirmaga pelan-pelan memutar 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 terus dengan perlahan-lahan nah itu ada rumahnya kita lihat bersama nanti itu rumah itu rumah itu rumah apa Pak di sanjur Rok di konek di 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 laboratorium disini ada laboratorium nah betul disini ada laboratorium alam hutan gamut atau LAHG Sabangau UPT Jimtrop Universitas Palangkar diresmikan tanggal 9 Juli 1999 oleh Profesor Dr. Ijur Zuhal MSG teman-teman semuanya ini kita singgah sementara di UPT di laboratorium LAHG tampak sederhana sekali laboratoriumnya nah disini informasi terkait surat badan perlogi keurutan dan pergunaan ini kuat dari pemerintah ini adalah laboratorium ini adalah laboratorium jangan sampai nanti daerah ini daerah terbakar lagi jangan sampai harus kita lestarikan bagaimana caranya kita lestarikan sama-sama kita lestarikan sama-sama ini adalah perahu kita ini adalah perahu kita tentu sementara singgah di sini singgah di sini disini untuk melihat pemandangan bagaimana nah nah kodak kita bisa mati tadi hati-hati kita disini jangan sampai jatuh kalau hati-hati kalau airnya dalam ini perahu kita berbagai macam ada iklan-iklan ada jualan macam-macam disini perahu ini kita mengambil posisi lagi mau berangkat lagi menuju ke Dirmaga menuju ke Dirmaga dengan pelan-pelan nanti kita sampai di Dirmaga para pemirsa di seluruh dunia terasa disini berbeda dengan yang sebelumnya yang sebelumnya rinjang indah dan nyaman kalau disini tanaman-tanaman sebagainya sudah seolah-olah ada kebakaran tapi dirawat sebaiknya kita memang harus dirawat terus menerus ini agar ini juga harus sampai rusak alam gara-gara lapangan manusia salah satu salah satu bentuk pelestarian ini adalah berkunjung ke sini jadi kami ini dari kota Banjarbaru Kalimantan Selatan berwisata rekreasi di sungai Sabangau air hitam di Kalimantan Tengah ini juga prosesnya jauh yang satu provinsi kita berbeda provinsi kita kunjungi dalam rangka untuk melestarikan juga kami disini temani ibu-ibu dan pak Gani dari pengawas inklusi dengan sepertikan kota Banjarbaru seikut bahkan sampai menggerakkan badan-badannya karena ingin bergembira mendengarkan lagu yang setel oleh pak nah koda lahu atau papal supaya rasa-rasa penat hilang ini disetelkan semua lagu sehingga menjadi senang dan meskipun sebelumnya sudah capek penat lakukan studi banding sekolah-sekolah dari paut atau TK kemudian SD kemudian SMP kemudian SMA SMK enggak apa-apa sambil berjuget-juget sendiri bersama dengan teman-teman karena pak nakoda ini memutar lagu yang cukup menggerakkan badan juga sengaja kadang-kadang badan bisa bergerak-gerak sendiri mendengarkan sebuah lagu para pemirsa di seluruh dunia sebentar lagi kita akan berproses bergerak-gerak dirga pelan-pelan perasaan tahap setahap menuju ke dirga reng bangka bagaimana tempat bergerak para pemirsa di seluruh dunia sebagaimana yang kita saksikan ini masih kita masih berada dekat di laboratorium belum tadi tapi sudah kita tahu ini sampai sambil bergoyang-goyang kadang-kadang dilengarkan sebuah lagu dari padah kuda nah ini nah sudah kita lagi bersiap-siap melanjutkan perjalanan juga putir dan kapan-kapan para pemirsa seluruh dunia bisa mengunjungi wisata disini itu air hitam sungai Sabangau kota Pelangkaraya Kalimantan Indonesia semoga berhasil bisa sampai untuk melihat keajaiban alam untuk menciptakan oleh Allah untuk kesejahteraan manusia bagus bukan pemandangannya kalau hijau sangat bagus pasti akan menarik dan saya sendiri juga mengatakan bahwa kalau hijau maka akan menarik maka kita sama-sama menjaga agar sungai Sabangau rindang hijau nyaman untuk kita semua selamat selamat menikmati